Gelitik gelitik Ya bicara soal politik, pertanyaannya modalnya apa sih Kang Ilham untuk memajukan bangsa Kan sudah lama gak kelihatan sebenarnya masuk di dunia politik tapi tiba-tiba muncul begitu Saya kira negara ini kalau mau maju kita kan punya target yang besar mau menjadi Indonesia emas Kita lihat contoh-contoh lain negara di Asia misalnya Jepang, Korea, Tiongkok mereka itu menjadi maju Kenapa? Karena industri Karena industri Karena industri, kalau kita lihat ya 30 tahun yang lalu siapa yang mau beli mobil Cina? Gak ada, Mo Chin pun tidak laku dulu karena memang kualitasnya kurang baik Tapi sekarang jangankan mobil dan sepeda motor, kita naik wush tiap beberapa hari naik wush Misalnya saya dengan Bandung, Jakarta itu kan sering banget, itu teknologi Cina gitu ya Dan dulu itu mereka dibawa kita tahun 90an sekarang udah berapa kali di atas kita Jadi kita melihat ya mata kepala kita sendiri dalam generasi kita ini, ya memang kalau kita mau Jangan mau jadi negara maju harus pakai cara tertentu Tapi kalau menurut saya begini, kalau kita perkian saya adalah kalau sekarang dibentuk kabinet Yang diberikan prioritas itu yang telah berjasa untuk memenangkan pilpresnya Jadi mungkin saya tidak termasuk dalam merenah itu, saya kira Jadi biarpun sering dikatakan mau dibentuk kabinet dengan para pakar Jadi tidak diperhatikan kemauan patah politik ini itu, tapi belum tentu seperti itu Kalau saya mau jadi gubernur tergantung dengan pemilih, itu perbedaannya Dan dua-duanya ada kiprah, jadi benar ada jabatan zaman kementerian yang orang pikir saya cocok Sebagai contoh, kementerian ristek, banyak orang bilang, oh ilham kamu jadi ristek aja Saya pikirnya cocok memang, hanya saja kita saat ini tidak ada kementerian ristek Itu telah dihilangkan menjadi brain gitu ya, atau brain sebagian masuk ke dikbut ristek Itu beda dengan zaman dulu, nah kita lihat bagaimana apa itu akan ada lagi Kemudian kalau, saya kan mau menyalankan diri sebagai gubernur Juga bukan di sebarangan provinsi, ada yang bilang, ham kenapa sih gak di Guntalo aja Karena saya ada darah Guntalo, atau tidak di Sulsel juga ada darah Bugis gitu ya Ya saya pikir dua-dua provinsi penting, tapi dia tidak punya industri yang berarti Kalau industri di Indonesia ini, lebih dari 50% ada di satu provinsi, yaitu namanya Jabar Jadi lebih cocok ke Jabar, yaitu juga kontribusi kepada kita menjadi Indonesia emas Menurut saya tidak kalah dengan kita menjadi Menteri di satu bidang Memang lebih nasional, bahkan internasional Tapi bagaimanapun, industri kan harus diimplementasikan Di mana? Itu di daerah, daerah mana? Ya menonjol dua menurut saya, Jabar, Jatim Tapi kan gini Pak, Menteri itu akan dipilih Oktober Pak Sementara pilkada baru November, tapi dalam perjalanannya misalnya Kemudian Pak Prabowo minta Kang Ilham sebagai Menteri, akan take Menteri atau tetap maju ke Pilgup? Nah, saya kira disitu ada kendala waktu Karena kalau kita mau nyalon sebagai gubernur, pendaftarannya adalah tanggal 27 Agustus Jadi kalau dipilih seandainya sebagai Menteri itu dua bulan kemudian Di mana sudah kampanye berjalan dua bulan atau sebulan Kemudian sudah kita berinvestasi cukup banyak Banyak orang punya harapan Jadi janji-janji yang susah itu menurut saya Lebih tidak bermoral kalau kita misalnya tiba-tiba lompat gitu ya Jadi oh kita tidak terus, kita jadi Menteri aja lebih enak gitu Wow tidak bermoral Oh itu beban buat dia, beban Tapi Kang, kenapa baru sekarang? Kenapa baru muncul sekarang? Banyak yang bertanya juga seperti itu Iya, iya, iya Yang saya belajar di dunia politik ada yang namanya momentum Kadang memang belum cocok rasanya ya Jadi katakanlah kenapa gak lima tahun yang lalu Misalnya ya, lima tahun lalu itu ayah saya baru meninggal Dan waktu itu memang mungkin secara mental saya belum siap Karena ini juga mendadak tuh sekarang ya Jadi saya beberapa bulan yang lalu mengadakan diskusi dengan teman dan saudara di kantor Seperti setiap beberapa saat kita mengadakan diskusi lebih ke politik Apa yang harus kita buat sebagai orang yang bergabung di bisnis Kita punya aktivitas di organisasi, sekarang ada perubahan politik Apa yang kita harus lakukan Ada seorang saudara yang menyampaikan ke saya Dia bilang, ham kenapa sih kamu gak mau nyalan sebagai gubernur Saya bilang, saya ini bukan orang politik Tapi dia bilang, ham pikirin Karena yang diperlukan oleh negara kita adalah buka baru Kita mau melihat itu-itu aja Terlalu ada sedikit yang penyegaran gitu Saya bilang, hmm tidak salah juga ya pemikiran kamu Jadi luaduan saya yang sangat mengejutkan ya Lu reaksinya luar biasa Tapi kan kalau tidak salah apa benar dulu Bapak sempat melarang untuk mas ilham masuk politik? Kalau melarang gak pernah, Bapak tidak mendukung tidak melarang Tapi lebih banyak... Tidak mendukung tidak melarang? Tidak, tidak Mendukung maksudnya gini, mendukung tidak menyarankan ya Oke Jadi saya tidak pernah bertanya, oh saya mau jadi politisi Bapak bilang, gak mendukung bukan itu Tapi Bapak tidak pernah mengatakan kamu ini harus berpolitik Tidak Tapi Bapak juga katakan bahwasannya Kita kalau sebagai warga bisa saja kita menggunakan jalur kita masing-masing Bisa sebagai pebisnis, akademisi, aktivis, atau apa saja Semuanya membantu dalam hal memajukan negara bangsa Semuanya, jadi tidak wajib masuk ke dunia politik Tidak wajib masuk ke pemerintahan Charlie, silahkan Seru itu Kang Ilham yang pengen saya ditanya Karena gak banyak anak yang bisa mengikuti atau menginspirasi layaknya seorang ayah Jadi, dan ini terlihat dari pertama tadi Kang Ilham menjawab Jawaban-jawabannya itu mengingatkan kita semua atas statement-statement almarhum yang Habibi dulu Kenapa akhirnya masuk politik Saya ini bukan orang politik Dan lain-lain Pertanyaannya adalah Apakah itu memang terinspirasi oleh beliau Atau Karena ada tekanan Atau itu menjadi beban gak sih sebetulnya menjadi Anak dari seorang presiden nomor tiga Iya Di Indonesia Yang dicintai dan dihormati Yang dicintai dan dihormati Sangat dihormati Ya, kalau kita lihat diri saya memang gak bisa melayakan diri dari pengaruh Bapak Banyak sekali informasi yang saya diberikan oleh Bapak dan Ibu Dan saya banyak sekali belajar dari mereka Saya, apa namanya, dari kecil memang sering dibawa oleh Bapak kemana-mana Tapi saya tidak pernah ada tekanan dari mereka untuk menjadi ini itu ya Jadi bertemu dengan orang Mereka tahu saya ini anaknya Pak Habibi Ekspektasinya bisa selangit Kalau saya tidak memenuhi ekspetasi tersebut itu bisa jadi bumurang Dan ada juga tidak semua orang berpikir positif Ini mungkin kebetulan positif ya Jadi saya jadi ini memang sebagian kena Bapak dan Ibu Tapi sebagian juga kena saya sendiri Dan ada proses yang dilakukan sendiri juga Ada proses, harus jelas ada proses, benar Oke, sedikit saja Kak Maman Pujang tangan ini dipakai oleh Pak Habibi sejak kapan? Yang ini? Iya Udah lama sekali Udah lama, artinya kemungkinan 13 November 1999 dipakai Pak Habibi? Itu saya tidak tahu Oke, katakanlah bisa saat itu Itu momentum dimana Pak Habibi merasa dipermalukan oleh MPR Karena pertanggung jawabannya ditolak Padahal keberhasilannya luar biasa Dolar 16.800an Bisa jadi 7.000 Bahkan pernah jadi 6.500 Iya Gak dilihat oleh MPR Betapa turbulensi politik itu begitu berat Iya Siap menghadapi hal-hal seperti itu? Saya kira saya belajar dari contoh Bapak Saya waktu itu berada dengan Bapak Bukan di samping Bapak Tapi saya di rumah Terus kemudian apa yang dilalui Dan di alam itu Kita diskusikan sekeluarga Saya lihat bahwa Bapak dan Ibu itu mereka tabaskan Mereka tahu bahwasannya ini adalah Satu hal yang bisa terjadi Sebagai orang yang berada dalam dunia politik Itu katakanlah itu turbulensi politik Kalau kita naik pesawat Kita siap dengan turbulensi Jadi kita kalau kita Berharap tidak ada turbulensi Ya kalau kita berunduk tidak ada turbulensi Tapi kalau ada Ya jangan kita kaget-kaget Memang itu bagian daripada alam gitu ya Begitu pun juga di politik Tapi yang penting apa? Kita jangan jadi korban Korban itu ya menangkalah juga bagian daripada Bagian politik gitu ya Baik, terima kasih